Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman dengan channel kita Seni dan Teknologi Apa kabar teman teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan siat walafiat ya Amin Oke teman teman ya di video kali ini kita akan membuatkan kembali tutorial untuk cara bypass FRP akun google Atau cara hapus akun google pada HP OPPO A17K atau CPH2471 itu teman teman ya Yang kendalanya setelah di reset tentunya dia minta verifikasi akun google bisa kita lihat pada tampilan video itu teman teman ya Karena masih ada beberapa teman kita yang DM yang mengalami kendala saat bypass FRP akun google pada HP OPPO A17 ini Salah satu masalahnya katanya saat di reset dia tetap minta update pada Youtubenya teman teman ya Selain itu ada juga yang mengalami masalah saat cloning data jadi HP pembantunya itu susah nyambungnya ya teman teman ya ke HP OPPO A17 kayak teman teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya pokoknya disimak terus Jangan skip biar tidak gagal paham dan tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman teman ya Syarat pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyambungkan dulu ke jaringan wifi atau hotspot ya teman teman ya Bisa kita lihat pada video disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi ya atau hotspot juga bisa teman teman ya Nah ini ya teman teman ya disini sudah kita sambungkan ke jaringan wifi teman teman ya Oke selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan bahasa ya teman teman ya Disini akan kita ubah dulu bahasanya menjadi bahasa Inggris ya Karena kalau kita gunakan bahasa Indonesia untuk Youtubenya nanti tidak tampil ya teman teman ya Oke kita pilih kembali lagi hingga ke tampilan bahasa seperti ini Selanjutnya disini akan kita ubah bahasanya menjadi bahasa Inggris ya teman teman ya Oke kita pilih dulu bahasa Inggris Oke nah ini teman teman ya kita pilih saja bahasa Inggris Selanjutnya tinggal kita pilih next Nah ini sudah kita pilih bahasa Inggris kita pilih next Selanjutnya untuk select region disini kita bisa pilih wilayahnya Indonesia saja teman teman ya Oke kita cari Indonesia tidak masalah kalau untuk wilayahnya ya atau regionnya Oke kita pilih Indonesia selanjutnya kita pilih continue Dan untuk legal information kita centang semua Lalu kita pilih next Nah ini untuk connect to wifi Disini kita pilih lingkaran Di sebelah wifi yang terhubung Kita bisa lihat disini Disini kebetulan tersambung di service hp Untuk nama wifi nya Kita pilih lingkaran Selanjutnya kita pilih wifi QR kode yang paling atas Nah ini kita pilih saja Selanjutnya kita pilih nerby Yang bawah ini teman teman Kita pilih saja nerby Selanjutnya kita pilih turn on Nah ini ya Oke lalu selanjutnya di tampilan nerby share ini Kita pilih yang paling bawah ini teman teman Oke di sebelah lingkaran ini kita klik saja Nah ini ya Oke kita tunggu Maka kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini ya Bantuan atau help ya teman teman ya Bisa kita lihat disini sudah ada tampilan bantuan atau help Selanjutnya disini kalau kita gunakan metode yang lama Pojok kanan atas ada titik tiga ini ya Kita bagikan artikel atau share artikel ini Sudah tidak work lagi teman teman ya Karena ini metode yang lama bisa kita lihat Akan kembali lagi seperti ini teman teman ya Oke sekarang kita pilih yang bawah lagi ya Need help sharing ini Oke maka kita akan dibawa ke tampilan bantuan lagi Atau help Lalu selanjutnya disini kita pilih Select windows device stroke ini ya teman teman ya Oke pokoknya disimak terus ya teman teman ya Agak gak bisa membaca juga kita ini ya Pokoknya kalian lihat saja seperti ini Oke disini kita pilih select windows device stroke ya Nah ini teman teman ya yang warna biru ini Oke kita klik saja Maka selanjutnya akan tampil sharing file seperti ini Selanjutnya kita scroll paling bawah Lalu selanjutnya kita pilih yang nomor satu ya Sharing file ini nomor satu Oke maka selanjutnya akan tampil seperti ini Kita scroll lagi paling bawah dan kita pilih nomor satu lagi Oke maka kita akan dibawa ke tampilan Interact with aplikasi seperti ini Dan kita scroll lagi ke bawah Kita pilih check wifi Dan kita pilih mobile network Nah ini teman teman ya Oke kita klik saja mobile network Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan connect to mobile network Dan kita scroll ke bawah Kita klik youtubenya Oke Selanjutnya disini kita pilih titik 3 Pada pojokan ini ya teman teman ya Pocok youtube ini Selanjutnya kita pilih share Dan kita pilih titik 3 lagi Oke Maka kita akan dibawa ke tampilan youtube seperti ini Bisa kita lihat Disini ternyata youtubenya minta update ya Banyak yang gagal disini Dan selanjutnya disini langsung saja kita matikan Lalu kita hair reset lagi teman teman ya Untuk cara hair resetnya sangat mudah Jika kalian belum paham bisa cek video pada deskripsi ya teman teman ya Oke kita tekan dan tahan secara bersamaan Volume bawah dan tombol power Selanjutnya kita pilih bahasa inggris Dan kita pilih format data Biar tidak kelamaan kita percepat saja teman teman ya Untuk proses hair resetnya Oke kita percepat saja proses hair resetnya Hingga ke tampilan youtube tadi ya teman teman ya Biar tidak kelamaan Jadi kita percepat saja proses hair resetnya teman teman ya Oke Buat yang belum paham untuk cara hair reset Kalian bisa cek link videonya ada di deskripsi ya teman teman ya Oke kita percepat saja hingga ke tampilan youtube lagi ya Terima kasih telah menonton! Oke bisa kita lihat setelah kita percepat Akhirnya akan tampil halo seperti ini Dan disini kita percepat lagi hingga ke tampilan youtube tadi ya teman teman ya Oke bisa kita lihat kita sudah dibawa lagi ke tampilan youtube lagi teman teman ya Sama seperti tadi kita klik saja Oke selanjutnya kita pilih titik 3 Dan kita pilih share Kita pilih titik 3 lagi Maka kita akan dibawa ke tampilan youtube Bisa kita lihat Kita tunggu Disini sudah tidak minta update lagi teman teman ya Jadi pastikan kalian setelah hair reset langsung Mulai langsung bypassnya teman teman ya Jangan tunggu nanti ya Jadi tinggal kita naik-naik saja seperti ini Hingga dibawa ke tampilan youtube via browser Bisa kita lihat ya Jadi saran saya setelah hair reset langsung mulai saja teman teman ya Jangan ditaruh dulu HPnya Kalau ditaruh dulu itu biasanya dia minta update lagi teman teman ya Oke selanjutnya disini kita ketikan saja ADD room bypass ya teman teman ya Atau kalian ketik saja ADD room maka akan tampil ADD room bypass Nah seperti ini tinggal kita pilih saja ADD room bypass Oke bisa kita lihat Jangan sampai keliru untuk pengetikannya ya ADD room bypass Nah ini ya teman teman ya Kita klik saja Maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Dan kita pilih saja ADD room bypass google account 2024 Kita klik saja Maka kita akan dibawa ke tampilan ADD room seperti ini Selanjutnya kita pilih setting ya Yang nomor 3 ini kita pilih saja setting Oke disini kita pilih setting Maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP Oppo A17K ya teman teman ya Oke bisa kita lihat disini masih bahasa Inggris Kita ubah dulu menjadi bahasa Indonesia ya Biar mudah dipahami Kita scroll ke bawah Kita pilih system setting Nah ini Selanjutnya kita pilih language and region Dan kita pilih add language Nah ini teman teman ya Selanjutnya kita pilih Indonesia Bahasanya kita pilih Indonesia Kita ganti menjadi bahasa Indonesia ya teman teman ya Agar mudah dipahami teman teman ya Oke bisa kita lihat kita pilih yes Maka dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia ya teman teman ya Nah ini sudah berubah menjadi bahasa Indonesia Selanjutnya kita pilih kembali Oke selanjutnya kita scroll ke bawah Kita pilih cadangan dan reset Dan kita tes kita reset Bisa kita lihat Disini tidak bisa di reset ya Karena ini memang tingkat patch keamanan yang terbaru ya teman teman ya Selanjutnya kita bisa kembali dulu Hingga ke tampilan pengaturan ya Ini gak bisa di reset Kalau yang versi lama bisa ya teman teman ya Oke kita pilih kembali dulu Hingga ke tampilan pengaturan lagi Oke kita taruh aja ya Kita pilih kembali hingga ke pengaturan lagi teman teman ya Oke kita pilih kembali lagi Hingga ke tampilan pengaturan lagi Dan kita cek untuk tipenya Bisa kita lihat tentang ponsel ya Nah ini Nah ini untuk tipenya Oppo A17K Atau modelnya CPH2471 Dengan versi android nya 12 Nah ini teman teman ya Dan untuk tingkat patch keamanannya 5 November 2024 Ini adalah versi yang terbaru Selama video ini kita put Belum ada update-an lagi yang terbaru Selanjutnya kita scroll ya teman teman ya Di tampilan pengaturan ini Kita scroll paling atas Dan kita cari layar awal dan layar kunci teman teman ya Oke di tampilan pengaturan ini Kita cari layar awal dan layar kunci Nah ini Kita klik saja Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan ini Selanjutnya kita pilih tata letak layar awal Nah ini Oke Bisa kita lihat Maka kita akan dibawa ke tampilan beranda Seperti ini teman teman ya Namun jangan senang dulu Ini belum selesai teman teman ya Masih panjang prosesnya Selanjutnya disini kita pilih alat bantu Nah ini teman teman ya Folder alat bantu Dan kita pilih clone pun Maka akan tampil seperti ini Dan kita pilih setuju Oke kita pilih pengaturan Selanjutnya kita centang Nah ini Kita pilih kembali lagi Kita pilih pengaturan lagi Dan kita centang lagi Selanjutnya kita pilih kembali lagi Dan kita pilih yang warna hijau Ini adalah perangkat baru Maka selanjutnya akan tampil seperti ini Selanjutnya disini tinggal kita pilih saja Jika kita menggunakan OPPO atau Realme Untuk HP pembantunya Tinggal kita pilih yang atas Jika menggunakan HP vivo Tinggal kita pilih yang Android lainnya Vivo atau Infinix Kalian pilih yang bawah teman teman ya Oke Kita klik saja yang paling atas Saran saya gunakan merk OPPO teman teman ya Kebetulan disini adanya merk Realme Dan kita tes merk Realme Selanjutnya A3s OPPO A3s itu teman teman ya Ternyata gagal Karena yang video kemarin itu OPPO A1K nya sudah laku Jadi disini kita tes Dua HP Realme Sama OPPO A3s itu gagal Tidak bisa connect Atau intinya Tidak bisa gitu ya teman teman ya Dan selanjutnya disini kita percepat Dan kita ganti menggunakan HP vivo ya teman teman ya Vivo Y30 Kalau tidak salah ya teman teman ya Jadi memang cocok-cocokan nih teman teman ya Tidak semua HP bisa bisa kita lihat disini Kita menggunakan HP vivo dan kita download Clone pun bisa kita lihat ya tampilannya seperti ini Lalu kita buka setelah kita download Dan kita pilih setuju Maka akan tampil seperti ini Kita pilih oke Kita pilih di auto release Dan kita pilih izinkan Maka akan tampil seperti kamera pemindah seperti ini Selanjutnya di HP OPPO A11K nya Kita pilih ini adalah perangkat baru yang warna hijau Karena disini HP vivo Jadi kita pilih Android lainnya yang tengah Maka akan tampil kode batang seperti ini Tinggal kita scan kan saja Bisa kita lihat Selanjutnya di HP vivo nya Kita pilih saja dulu The auto release yang ini Kita pilih izinkan Maka akan tampil seperti ini Kita tunggu saja Masih saling menghubung Bisa kita lihat ya Langsung saling menghubung Selanjutnya disini kita pilih berikutnya Dan kita pilih pengaturan Kita centang Kita izinkan Kita pilih kembali Kita pilih berikutnya Kita izinkan lagi Oke kita izinkan terus Maka akan tampil mempersiapkan data seperti ini Kita tunggu hingga selesai Nah ini sudah terbaca semua datanya Kita hilangkan centangnya Kita pilih file yang paling terkecil Misalnya ini log panggilan ya Selanjutnya kita pilih berikutnya Dan kita pilih centang Selanjutnya kita pilih migrasi Nah ini Maka dilangsung proses mengirim data Kita tunggu saja Bisa kita lihat Sangat cepat sekali prosesnya Disini tugas HP vivo sudah selesai Bisa kita singkirkan dulu Dan kita bisa fokus pada HP Oppo nya Bisa kita lihat migrasi selesai Dan kita pilih selesai Untuk navigasinya kita pilih tombol saja Kita pilih berikutnya Dan untuk kuncinya kita lewati saja dulu Biar nanti orangnya sendiri yang buat Dan kita pilih selesai Oke selanjutnya untuk aplikasinya Bisa kita lewati saja Nanti biar orangnya sendiri yang download ya Ini kita lewati saja Oke bisa kita lihat Disini sudah ada tampilan Selamat datang di color OS Selanjutnya kita pilih saja memulai Oke kita tunggu Masih proses Bisa kita lihat Ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A17K A17K setelah kita bypass FRP akun google nya teman-teman ya Jadi memang prosesnya sangat lumayan panjang Saya harap jangan skip Biar tidak gagal paham Saran saya gunakan HP Oppo ya teman-teman ya Untuk HP pembantunya Biar lebih mudah tersambungnya Oke bisa kita lihat Untuk tipenya ya Yang tadi ya Versi Android nya 12 Untuk tingkat patch keamanannya 5 November 2024 ya teman-teman ya Jadi saran saya Saat YouTube nya minta update Langsung kalian reset Lalu langsung saja mulai teman-teman ya Jadi jangan ditaruh dulu ya teman-teman ya Langsung kalian bypass ya Oke bisa kita lihat Disini sudah bisa kita reset ya teman-teman ya Jika kalian taruh dulu itu Takutnya setelah di reset Dia tetap minta update ya teman-teman ya Maka saran saya dari itu Setelah kalian reset Langsung saja mulai bypassnya ya teman-teman ya Oke gitu saja Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan Monggo di share-share video ini ke teman kalian Atau saudara kalian Atau sosial media kalian ya teman-teman ya Agar lebih banyak orang yang tahu Untuk cara bypass FRP Aku nugel pada HP Oppo A17K Dengan tingkat patch keamanan terbaru 5 November 2024 Monggo kalian komen jika berhasil Atau jika kalian gagal Monggo komen ya Agar teman-teman yang lainnya tahu ya teman-teman ya Apakah tutorial ini masih work apa enggak ya teman-teman ya Oke gitu saja Semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq walidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.